Layaknya dangdut, tanah di desa Bades kecamatan Pasir yang lumajang Jawa Timur bergoyang saat diinjak warga. Fenomena unik ini pun membuat banyak orang penasaran. Fenomena tanah dangdut bergoyang. Inilah video saat seorang warga menginjak tanah yang langsung bergoyang. Awalnya tanah ini terlihat biasa saja, tapi saat diinjak tanah langsung bergerak-gerak. Penasaran dengan fenomena ini, perangkat desa dan seorang anggota Babinsa di desa Bades kecamatan Pasirian memeriksa langsung lokasi tanah bergoyang. Lokasinya berada di tepi aliran sungai yang dilalui banjir lahar dingin Gunung Semeru. Sementara luas tanah bergoyang sekitar 2 hingga 3 meter. Belum diketahui penyebab fenomena unik ini, tapi warga menduga ada lapisan lumpur di bawah tanah, sehingga saat diinjak tanah akan bergoyang karena ada beban di atasnya. Tanah bergoyang, apabila ada sesuatu atau benda yang lewat di situ, kena getaran itu bisa bergoyang. Apalagi nanti kalau armada lewat sini jelas ambles, karena kurang lebih kedalaman 2 meter ini. Agar tidak dirusak warga maupun truk pasir, perangkat desa untuk sementara memberi tanda menggunakan ranting kayu. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo pemirsa channel Waonosari yang super keren dan berbahagia, jumpa perdana. Perkenalkan nama saya Muhammad Salman Al Waonosari, Insya Allah akan memberikan Anda kabar berita dan perspektif Islam dalam kejadian di alam ini. Semoga Anda tidak bosan melihat muka saya dan mendengarkan kicauan saya di channel ini. Baiklah langsung saja tidak usah banyak kata lagi marilah kita mulai. Oke oke oke. Setelah gempa 7,4 skala Richter dan tsunami yang mengerikan. Tiba-tiba saja di sebagian wilayah, tanah yang tadinya keras, jadi bergerak, amblas dan mengalir seperti lumpur hidup. Rumah, pepohonan dan bangunan lainnya terseret tanah. Satu kampung di Kelurahan Petobo, Kota Palu, dikabarkan lenyap di telan tanah. Begitu juga kabar dari desa Joonoge, Biromaru, Kabupaten Sigi. Analisis awal fenomena ini adalah karena likuifaksi atau pencairan tanah, dalam bahasa Inggris disebut dengan soil liquefaction. Likuifaksi disebabkan guncangan gempa dan kondisi material geologi yang ada di tanah juga ikut mempengaruhi. Ketika guncangan terjadi, tanah menjadi cair karena material air yang tinggi. Dalam volume air yang besar tanah menjadi gembur. Akibatnya, perumahan dan pohon itu berjalan pelan-pelan sampai akhirnya amblas dan tertimbun oleh lumpur. Dengan kata lain, likuifaksi merupakan proses keluarnya lumpur dari lapisan tanah akibat guncangan gempa dan menyebabkan lapisan tanah yang awalnya kompak, bercampur dengan air menjadi lumpur. Kekuatan tanah yang berkurang mengakibatkan bangunan di atasnya hancur. Dalam mekanika tanah, istilah pencairan tanah pertama kali digunakan oleh Alan Hazen mengacu pada kegagalan bendungan Calafras di California tahun 1918. Dia menggambarkan mekanisme pencairan aliran bendungan tanggul. Jika tekanan air di pori-pori cukup besar untuk membawa semua beban, itu akan memiliki efek menahan partikel-partikel terpisah dan menghasilkan kondisi yang praktis setara dengan pasir hisap. Gerakan awal dari beberapa bagian dari material mungkin menghasilkan tekanan yang terakumulasi, pertama pada satu titik, dan kemudian pada yang lain, berturut-turut, karena titik awal konsentrasi telah dicairkan. Itulah yang disebutkan oleh ilmuwan Alan Hazen pada tahun 1920 dengan judul Transaction of and the American Society of Civil Engineers jilid ke-83, halaman 1717 sampai dengan 1745. Pasir hisap terbentuk ketika air menjenuhkan area pasir yang longgar dan pasir menjadi gelisah. Ketika air yang terperangkap di dalam tumpukan pasir tidak dapat melarikan diri, ia menciptakan tanah cair yang tidak dapat lagi menahan gaya. Pasir hisap dapat dibentuk dengan berdiri atau, ke atas, mengalir air bawah tanah, seperti dari mata air bawah tanah, atau oleh gempa bumi. Dalam kasus mengalirnya air bawah tanah, kekuatan aliran air menentang gaya gravitasi, menyebabkan butiran pasir menjadi lebih ringan. Dalam kasus gempa bumi, kekuatan goncangan dapat meningkatkan tekanan air tanah dangkal, mencairkan pasir dan endapan lumpur. Dalam kedua kasus, permukaan yang dicairkan kehilangan kekuatan, menyebabkan bangunan atau benda lain di permukaan itu tenggelam atau jatuh. Beberapa negara yang pernah mengalami nasib serupa adalah gempa Niigata di Jepang. Gempa berkekuatan 7,6 SR yang mengguncang Niigata, Jepang pada 16 Juni 1964 ini, menyebabkan pencairan tanah di sebagian besar kota. Selain bangunan yang hancur akibat likuifaksi di sisi sungai Shinano, ada juga kerusakan yang luas di dekat bandara Niigata. Pipa-pipa dari tangki bensin milik Shoah Shell Sekiu di antara bandara dan pelabuhan, juga rusak karena goncangan. Sedikitnya 36 orang tewas dan 3.534 bangunan hancur. Kasus likuifikasi dalam gempa Alaska, Amerika Serikat pada tahun 1964. Gempa megateras berkekuatan 9,2 skala Richter memicu tsunami besar yang memporak-porandakan kawasan pesisir di Sub Bay. Lapisan tanah mencair menyebabkan bangunan roboh dan ambas. Sedikitnya 139 orang tewas dalam kejadian ini. Selain itu juga pernah terjadi di Tangshan, China, 28 Juli 1976, Gempa Loma Prieta, San Francisco, Amerika Serikat pada tanggal 17 Oktober 1989. Gempa ini terjadi akibat pergeseran Cesar San Andreas. Juga pada gempa Chris Church, Selandia Baru, pada 22 Februari 2011 pukul 12.51 waktu setempat. Episentrum gempa sekitar 2 km sisi barat kota kecil Little Ten dengan kedalaman 5 km. Gempa bumi ini menimbulkan kerusakan besar, terutama di Chris Church, kota terdekat dari epicentrum gempa sekaligus kota terbesar kedua di Selandia Baru. Tanah dan bangunan tenggelam dalam Al-Huran Bila fenomena likuifaksi atau tanah menjadi lumpur hidup yang menyedot semua yang ada di atasnya ini ramai diperbincangkan di halayak ramai saat ini, bukanlah fenomena alam yang baru. Ternyata dalam Al-Quran, ada peringatan bencana yang dijelaskan selain gempa bumi, banjir, angin kencang dan bencana lainnya. Al-Quran juga menjelaskan secara jelas fenomena bencana pergerakan tanah amblas yang menenggalamkan semua yang ada di atasnya atau sederhananya di tenggelamkan bumi. Hanya saja, ayat yang mengaitkan fenomena alam ini pernah dikutip Al-Huran dalam kisah Nabi Lut yang dijelaskan dalam surat Asyuh Aroh ayat 160, An-Namel ayat 4, Al-Hijr ayat 67, Al-Furqan ayat 38, dan surat Kof ayat 12 menceritakan tentang kaumnya yang menyimpang, yaitu hanya mau kawin dengan pasangan sesama jenis atau homoseksual dan lesbian. Kendati sudah diberi peringatan, mereka tak jua mau bertobat. Allah SWT akhirnya memberikan azab kepada mereka berupa gempa bumi disertai angin kencang dan hujan batu sehingga hancurlah rumah-rumah mereka. Dan, kaum Nabi Lut Allah SWT tenggelamkan ke dalam bumi bersama reruntuhan rumah-rumah mereka sendiri. Kemudian kisah korun yang Allah jelaskan Hur'an surat Al-Qasos ayat 81. Al-Quran menjelaskan bahwa karena sombong dan ingkar, korun yang merupakan kaum Nabi Musa, Allah hancurkan beserta semua harta-hartanya dengan menenggelamkannya ke dalam bumi. Sungguh mereka teromba ngambing dalam kemabukan atau kesesatan mereka. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras ketika matahari akan terbit. Maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari sijil. Quran Surat Al-Hijjir ayat 72-74 Artinya, maka kami benamkanlah karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Quran Surat Al-Qasos ayat 81 Al-Huran juga menjelaskan bahwa sesungguhnya gunung-gunung bukan diam, tetapi ia bergerak. Tanda-tanda ini seharunya dikaji dan sebagai bahan renungan bersama. Sebab tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Al-Quran. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan, tidak pula, pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lawul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Quran Surat Al-Hadid ayat ke-22 sampai 24 Semoga musibah gempa alam dan tanda-tanda alam yang disampaikan dalam ayat Al-Quran bisa menjadi muhasabah kita semua. Bagi yang mendapat ujian, kita doakan agar tetap bersabar. Bagi kita yang tidak terkena dampaknya, semoga kita semakin peka dan peduli. Saya Muhammad Salman undur diri, Insya Allah sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!